Di presentasi saya, itu nama atau kandidat pimpinan MPR dari PKB masih kosong, Mas Johan. Saya tanya lagi, untuk kedua kalinya, kemarin saya sudah tanya, siapa jadi perwakilan pimpinan MPR dari fraksi PKB? Masih belum tahu, Mbak, karena malam ini, setelah ini justru kita akan melakukan rapat membahas secara mendalam ya, antara DPV dengan fraksi. Mudah-mudahan nanti ada keputusan. Karena belum dibahas, karena sebelumnya kita membahas masalah pimpinan fraksi, pimpinan yang lain. Jadi, karena kita masih ada waktu untuk MPR, makanya malam ini baru pembahasan. Malam ini, mungkin dari anggota DPP dan fraksi baru mengajukan alternatif-alternatif. Siapapun sebenarnya bisa diajukan ya, tetapi nanti kan kita akan membahas secara keseluruhan, karena bukan hanya kita memikirkan MPR, misalkan ada satu calon, misalkan si. Terima kasih telah menonton!